Sepekan sudah almarhumah Rina Gunawan meninggalkan dunia yang fana ini. Namun segala kenangan semasa hidup almarhumah seolah-olah masih membekas di benak setiap orang yang mengenalnya. Untuk itulah memperingati tujuh hari kepergian Rina Gunawan sebagai suami, Tadisha menggelar tahlilan di kediamannya. Jadi memang dari rencana awal karena banyak dari teman-teman pengajian almarhumah ingin bikin pengajian. Jadi tujuh harian dan mereka juga tersebar di banyak tempat. Lalu tadi setelah asar pukul 4 itu dipersiapkan untuk zoom. Ada beberapa teman-teman dari kalangan artis juga. Dari Sabelia, terus Marini Zumarnis, dan Tehlu Kilesa segala macam. Melik Uslo juga. Lalu kemudian tadi setelah Bada Isya, baru kita campur ya yang laki dan perempuan. Kebanyakan juga dari saudara-saudara dan kerabat terdekat saja. Untuk beradaptasi di masa pandemi seperti sekarang ini, tahlilan tujuh hari kepergian almarhumah Rina pun harus diadakan secara virtual. Namun yang membuat Teddy terkejut adalah kenyataan bahwa sang istri rupanya sangat disayangi oleh banyak orang. Bahkan di saat raganya sudah tak bernyawa lagi, banyak orang yang secara ikhlas mendoakan yang terbaik untuk almarhumah Rina. Hal ini pun diketahui ketika dirinya melihat jumlah orang yang mengikuti tahlilan virtualnya. Ya, dibuka link sampai 3 ribu ya. Ya, saya bersyukur tadi juga saya sampaikan gitu. Karena tadi juga nggak sengaja ada kebetulan saudara yang buka aja link zoom gitu loh. Nggak tahu berapa yang melihat tapi mendadak saja tadi 5 menit dia buka aja gitu link. Paling nggak yang membuat saya sebagai seorang suami yang menjadi tenang adalah bahwa almarhumah sudah menjalankan apa yang seharusnya dia jalankan. Kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, maupun kakak dan teman bagi saudara dan teman-temannya. Rupanya, tak hanya orang-orang terdekat Rina saja yang merasa kehilangan. Bahkan karena semasa hidup dirinya pandai bergaul dengan banyak kalangan, mereka pun merasakan kehilangan sosok perempuan supel satu ini. Karena almarhumah gitu lebih banyak kenal orang familiar, jadi memang kerjanya kemana-mana. Jadi lebih banyak orang yang bisa tercakup gitu loh dari semua kalangan. Bukan kalangan artis saja atau kalangan pejabat, tapi juga semua, semua masyarakat dari mulai semua lah. Beberapa tukang ojek sampai nangis gitu loh. Sampai karena tahu gitu bagaimana mereka ketika mereka ngantar almarhumah gitu loh ke atas gunung untuk menyampaikan sedekah. Seperti sampai bibi aja yang kerja di rumah sampai. Yang lepah, ibu udah gak ada. Terus bibi gimana? Ya mereka juga ikut merasakan, mereka juga ikut kehilangan. Intinya karena ini sudah hari ketujuh ya, ya memang ucapan sampai tadi pagi juga masih ada yang mengucapkan. Jadi bukan terlambat tapi ya, karena kembali bahwa kayak percaya gak percaya. Tapi ya itu kejadiannya. Bukan hanya sebatas omongan saja, rekan-rekan sesama artis pun sampai rela menyempatkan nyekar di sela kesibukannya, ke pusara akhir sang sahabat tepat di hari ketujuh kepergiannya. Bukan tanpa alasan, sosok Rina masih mebekas di benak para sahabat, karena kebaikan yang dilakukannya semasa hidup. Oh itu sih, gak bisa diceritain lagi ya gitu. Kita pun masih sampai hari ini, kalau ketemu kayak gini, terus ngobrol gitu masih, rukanya masih asyik banget. Jadi Rina itu bisa dibilang pembawa keceriaan ketika kita lagi kecapean, ketika kita lagi ada ya perundungan apa gitu. Kan kita kan Alhamdulillah sering mengadakan acara, entah penggalangan dana, entah acara akun tugas, kebanyakan artis, kebanyakan cunda. Ketika kita lagi pusing mikirin sesuatu, Rina datang itu bisa mencairkan suasanya. Alhamdulillah Rina selalu membawa positif buat kita semua ini. Baik dalam kehidupannya, maksudnya dalam kehidupan bersosialisasi sama kebanyakan pribanyi gitu. Kayak saya tuh, ini udah mau dikerjaan Amandar, terus setiap tahun, sama Ferry, setiap tahun, terus setelah meng-repotin dia. Tau, insya Allah gitu dia ada di surga. Oh dia toponya penyayang sama teman-temannya. Saya kalau Lebaran dari mulai infal, sampai opor, sampai ketupat, itu dia yang urus. Dan bukan cuman saya, teman-temannya semua, seolah-olah Lebaran itu. Ada makanan juga, ada dikirim-kirimnya sama dia gitu. Penyayang, dia tuh baik banget sama teman-teman. Apa? Open, open apa ya? Ngurus gitu ke teman-teman itu, mengayong. Ya memang umur manusia gak ada yang bisa tahu, hanya Tuhan yang mengerti, tapi bukan tentang umurnya berapa, tapi tentang apakah kita sudah hidup dengan maksimal, kita sudah menjadi orang baik semasa kita hidup. Dan ini benar-benar diajarkan secara-cara langsung oleh Almarhum Marina, bagaimana setelah ia berpulang sekalipun, masih banyak, sekalipun, sekalipun, dan teman-teman yang selalu support, yang selalu menguatkan, dan merindukan dari sosok lina ini. Semoga kita semua bisa, semua yang kehilangan juga bisa bersabar, dan mengikhlaskan Almarhum, dan semoga juga Tedisha bisa kuat menjadi orang tua single parents, yang katanya juga ya sempat share, sangat berat, karena selama ini yang dekat dengan anak-anak itu adalah Almarhumah. Baiklah pemimpin.